Pemirsa Bali memiliki ragam potensi baik di bidang peternakan maupun pertanian Saat ini petani mulai mengembangkan berbagai jenis pertanian bunga Yang diperuntukkan untuk berbagai hal seperti upakara Dijual untuk hiasan sampai dinikmati untuk dijadikan objek foto selfie Pemirsa agrobisnis kali ini akan membahas bunga begonia Yang mulai dikembangkan di wilayah Banjar Batu Sese, Desa Candi Kuning, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan Begonia adalah tanaman yang terkenal karena bunganya yang indah dan juga bentuk dan warna daun yang menawan Keunggulan bunga begonia adalah tanaman yang mudah dirawat dan tampilannya benar-benar mengagumkan Begonia tumbuh dengan daun yang unik dan menyerupai hati Begonia berakar umbi dan penampakan daunnya mengkilap Sebagai salah satu tanaman favorit, begonia sangat cocok untuk dimiliki Begonia merupakan salah satu dari beberapa tanaman yang dapat ditanam di luar atau di dalam ruangan Memang kalau dominan kawasan berdugul hampir sama dengan selekta itu jenis kana Tapi sekarang berkembang kita cari beberapa tanaman seluruh Indonesia yang cocok dengan suhunya yang ada di Google Salah satunya begonia itu asli bandung yang merah-merah Ya seperti yang saya sampaikan itu ada seleksi penanaman Memang ada beberapa bunga yang tidak cocok disini tapi kita uji coba khususnya di luar danu dulu Setelah itu mari kita kembangkan disini ternyata beberapa cocok disini Dan kita ke depan akan tambah bunga-bunga yang memang cocok seluruh Indonesia yang ada di kawasan disini Kemudian dari luar negeri mungkin kan kalau cocok nanti kita tanam juga disini Kalau ketidak cocokan bunganya biasanya kita coba tanam paling 2 bulan itu sudah langsung mati Kalau yang cocok itu bisa sampai 6-8 bulan itu salah satu kosmos belum kita kembangkan disini Kalau di luar negeri sudah itu juga ke depan akan kita kembangkan disini Kita di Bandung kemarin dapat bibitnya langsung di F1 itu katanya dari import juga dari telan Nah kebetulan kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan panam merah namanya di Bandung Nah kita coba kembangkan disini ternyata cocok dan hasilnya memang cukup luar biasa itu bagus sekali Kalau dari Bandung kita sejenis bibit yang pakai kayak paprika itu badunya itu yang kita koker disini Setelah tumbuh kecil kita campur dengan tanah kita semai kemudian baru kita kembangkan disini Itu waktunya kurang lebih 2-3 bulan Ditanam di kepon Umurnya itu kurang lebih 8 bulan dari penanaman itu Cuma yang disini ada 2 jenis itu warna pink sama merah Yang putih sedang kita kembangkan Bunga begonia ternyata sangat cocok dikembangkan di wilayah tersebut Terbukti dengan pertumbuhannya yang pesat dan indah Bibit begonia pertama kali ditemukan oleh petani di wilayah Bandung dan dicoba dikembangkan di Tabanan Menanam bunga begonia bisa dibilang hampir sama dengan menanam tanaman jenis lainnya Hal yang perlu diperhatikan pada awal penanaman adalah media tanam Ada itu jaraknya 30 cm lah kurang lebih Kemudian pertama kita gali dulu tanahnya Kemudian kita isi rabok Raboknya itu harus organik Artinya kita datangkan memang dari salah satu penghasil hidroponik dari Karangasem Malah kita datangkan itu pupuk organik baru kita campur Setelah dicampur itu baru kita tanam Kemudian siram Astung Kare Satu bulan sudah mulai berkembang bagus Kalau sudah tumbuh itu begonia tidak begitu lah Artinya kita siram mungkin seminggu sekali Mengingat cuaca juga Kalau musim sekarang itu 3 hari 2 hari sudah disiram Kalau musim kadang-kadang hujan Di kawasan Tegul kan banyak hujannya Itu kadang-kadang seminggu sekali Kalau pupuknya berapa? Pupuknya kita kebanyakan organik disini Karena sekarang kan kalau kita pakai pupuk ayam itu kan ada yang kita datangkan dari Tabanan itu Berbau sedikit Kita terpaksa pakai beberapa pupuk organik yang memang ke depan kita akan kembangkan disini Karena potensi banyak sekali Media tanam untuk tanaman ini dapat tumbuh paling baik adalah dengan tanah dan sebagian pupuk Pertama bibit disemai dalam tempat yang berbeda Setelah tumbuh dan memasuki usia 2 hingga 3 bulan Barulah dipindahkan ke kebun yang telah disiapkan Jarak tanam bunga begonia harus diperhatikan Yakni dengan jarak 30 cm pada lubang yang telah disiapkan Dengan media tanam tanah dan pupuk organik Kalau setelah ditanam disini mungkin 1 bulan sudah Ya disemai aja sudah mulai tumbuh-tumbuh tunas-tunas kecece untuk bunga itu sudah Ini mungkin 2,5 bulan lah sudah ini sudah bagus Nah itu yang ada jantungnya itu baru 2 bulan Kalau sementara memang tidak ada hama yang mengganggu tanaman kita disini Cuma kadang-kadang sih kendala gini aja cuaca yang memang sangat ekstrim di kawasan Dukul kaputnya itu kadang mengganggu juga tanaman begonia yang kita datang disini Tapi tidak sangat berdampak ya Pak? Tidak, tidak paling sampai mati tidak Karena sekian persen itu paling dari seribu tanam itu paling 1 persennya Taman begonia konsisten dikembangkan dengan cara organik Baik dari pemupukan maupun perawatannya Proses perawatannya yakni dengan disiram rutin seperti 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca Pemupukan menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan Jika pertumbuhan begonia sudah bagus Dari awal ditanam memasuki usia 1 bulan sudah mulai berbunga Selama ini tidak ada kendala yang berarti dialami oleh petani selama mengembangkan bunga begonia Hanya saja pada saat cuaca yang ekstrim Bunga begonia harus mendapat perawatan yang maksimal Kita bersihkan karena memang kena penyakit alam namanya sayong gremeng Kalau itu terkenalnya disini ya bahasa kudanya sayong gremeng Itu harus kita ganti, kita bersihkan Kita cari begonia yang sudah kita siapkan untuk penggantian Kalau 2,5 bulan dia makin bagus Mungkin setelah 8 bulan baru sudah mulai tinggi Nah itu mengurangi bunganya sedikit demi sedikit Kita harus persiapkan penggantian Kalau disini hampir sama lah bagusnya Ya bagus ini cocok dengan dumput yang hijau Kemudian ada perpaduan yang pink, ada yang merah Kan sekarang anak-anak muda itu yang ngetreng Guna menghasilkan pertumbuhan bunga begonia yang maksimal Kebersihan taman juga harus diperhatikan Yakni dengan membersihkan gulma atau tanaman pengganggu secara rutin Kebersihan taman begonia akan sangat berdampak bagus Baik kepada penampilan taman tersebut Ataupun kepada kualitas pertumbuhan bunga begonia Saat ini bunga begonia yang dikembangkan di kawasan tabanan Yakni bunga begonia dengan warna merah dan merah muda Kedepan akan dikembangkan bunga begonia dengan warna putih Kalau hujan sih kita khususnya di taman bunga ini Ada beberapa tanaman yang memang harus cepat penggantian Satu sampai dua bulan itu kayak gemiter itu Bukan cepat sekali kalau kena-kena hujan Tapi yang lainnya seperti karena itu tidak masalah Cemara itu tidak masalah Karena kita ada beberapa tanaman yang memang tidak cocok untuk hujan Nanti kita buatkan greenhouse Itu baru tahap artinya 75% disana Nanti bisa dilihat tanaman yang memang tidak bisa kena air terlalu banyak Keindahan Taman Begonia ini mampu memukau banyak masyarakat Karena saat ini tren masyarakat bersuah foto sangatlah meningkat Untuk itu banyak pengunjung yang sangat antusias ingin mengabadikan momennya Di hamparan Taman Bunga Begonia Selain warnanya yang menarik Pengelola taman setempat sangat kreatif Yakni dengan cara menanam bunga begonia menyerupai bentuk jantung dan juga kubu-kubu Kalau begonia itu 8 bulan sampai 10 bulan harus kita ganti Kita continue mendatangkan bibit dari Bandung Termasuk beberapa dari Malang juga kita Kalau keluar baru kita penjajahan Belum sih dari luar ada Pak selama 8 bulan itu sembuh bunganya sekali atau berkali-kali? Itu berkali-kali Dia pakai apa namanya tangkai itu Dia berkali-kali bahkan dinginnya kurang lebih sampai 60 cm Atau kedepannya akan dikemas seperti apa ini begini Atau mungkin menjadikan buket atau bagaimana sih Atau tetap menjadi taman saja? Kalau kita ke depan sementara pakai taman Artinya taman yang memang disini khusus kali kita pemakannya Pemirsa Bali yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat memadai ini harus benar-benar diperhatikan Bunga begonia yang berkembang pesat di wilayah tabanan merupakan peluang bagus kedepannya untuk dikembangkan dengan baik Selain bisa dijual berupa tanaman hias Taman bunga begonia mampu mendatangkan banyak wisatawan yang ingin mengabadikan momen mereka Pemirsa sekian agrobisnis kali ini Semoga informasi tadi bermanfaat bagi pemirsa di rumah yang ingin mengembangkan sektor pertanian bunga Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda